Salam sehat anak-anak. SMA Kristen Makedonia menyadari pentingnya praktik dalam proses belajar-mengajar. Hal ini terutama untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap suatu materi. Untuk itu, sekolah kita akan memulai pekan proyek September ini. Nah, khusus untuk anak kelas 12, kalian akan melaksanakan proyek bahasa. Apa yang akan kalian lakukan dalam proyek ini? Ada dua aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membuat karya tulis bahasa Indonesia. Dan yang kedua, membuat video presentasi dalam bahasa Inggris. Syarat umum pelaksanaan proyek ini adalah, yang pertama, proyek akan dilakukan secara individu. Dua, durasi dari video presentasi bahasa Inggrisnya adalah 3-5 menit. Yang ketiga, tema-tema untuk penulisan dan presentasi videonya dapat kalian pilih salah satu dari antara tiga topik berikut. Pandemi COVID-19, wisata daerah, atau budaya daerah. Untuk penulisan karya tulis, buatlah kerangka pikiran berdasarkan tema pilihan Anda. Dengan format, latar belakang, permasalahan, dan pembahasan, maksimal satu halaman. Dengan memerhatikan penggunaan bahasa yang tepat, serta ejaan bahasa Indonesia. Ini merupakan proyek berkelanjutan yang akan dilanjutkan di semester 2 untuk membuat sebuah karya tulis utuh. Lalu, presentasikanlah isi kerangka pikiran tulisan kalian tadi dalam video berbahasa Inggris dengan gaya News Anchor, pembawa berita. Hal-hal yang akan saya nilai dari presentasi video kalian adalah 1. Pronunciation 2. Intonation 3. Confidence Dan kirimkanlah karya tulis dan video presentasi kalian dalam satu file ke telegram saya. Nah, tenggat waktu pengiriman proyek kalian ini adalah tanggal 30 September 2020. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.